Selamat siang Komandan Mohon izin saya sekarang berada di Fak 23 ini. Nah kita lagi lihat pameran galeri di Waterpark ini. Nah bagi masyarakat yang ingin kunjungan di Waterpark silahkan merapat di galeri. Nah ini macam-macam ada helm dan juga ada lukisan-lukisan yang begitu indah dan mempesona. Nah ini saya mau bincang-bincang sedikit ini setapnya di galeri ini. Mas sini mas, bisa mas? Sedikit aja. Nah ini. Selamat sini mas. Yang terang. Selamat siang mas. Selamat siang. Mas, dengan mas apa? Dengan mas Walker. Mas Walker. Selama ini pameran ini sudah berjalan berapa hari Bali. Ini termasuk bali nali ya? Ya, bukan. Ini termasuk untuk art kreatif hub yang 423. Ya ini sekarang di galeri yaitu dari taksu. Terus gimana ini untuk sementara ini pengunjung-pengunjungnya? Dari jam berapa biasanya rame-rame? Dibuka mulai dari jam 12 sampai jam 6 sore. Jam 6 sore ya. Dengan protokol kesehatan. Betul. Memakai masker dan jadi laser. Oke. Dan untuk sementara gimana mas? Respon dari masyarakat? Ya, respon masyarakat untuk komunitas anak kreatif Bali sangat bagus sekali. Jangan men-support untuk di 423 itu. Oke, terima kasih mas Walker ya. Oke, terima kasih atas penjelasan mas Walker ini. Mudah-mudahan pameran yang ada di waterpark 23 ini, di Tuban ini, bisa lancar dan bisa dinikmatin oleh masyarakat Bali dan khususnya. Dan juga sudah Alhamdulillah Astungkara sudah dibuka oleh Bapak Sandiago Uno ini dari pariwisata dan juga Bandara Ngurara Internasional sudah dibuka oleh pemerintah daerah dan pusat. Terima kasih. Mudah-mudahan Bali bangkit lagi perekonomian harapan kami ini. Dengan adanya channel kami ini, kita promosikan pariwisata Indonesia khususnya Bali juga ini biar bangkit. Selama ini banyak pola semua dengan adanya musibah yang begitu melanda Indonesia dan khususnya Bali ini. Mudah-mudahan Bali bisa bangkit lagi. Oke, sampai jumpa lagi guys. Laporan kami dari reporter Lokadewatan News dari Polo Dawata. Oke, kemudian terima kasih. Salam sejahtera, salam sehat selalu.